Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan melakukan latihan untuk menguatkan pundak dan mengencangkan lengan. Kita langsung mulai. Saya akan mulai dengan duduk menghadap ke depan. Lalu kita akan menggerakkan sedikit dada dan sedikit pinggul. Bawa ke kanan. Lalu bayangkan seperti membawa dada kalian ke depan. Lalu ke kiri. Ke belakang. Kembali ke tengah. Aktifkan abdominal sekalian. Ke kiri. Depan. Kembali ke tengah. Tetap usahakan shoulder. Pundak kalian tetap relax. Tidak naik. Tetap jauh dari telinga. Rasakan kalian duduk di atas sitting bone. Kembali ke kiri. Kembali ke kanan. Lalu kembali ke tengah. Satu kali lagi setiap sisi. Sekarang, taruh tangan kalian di samping. Kita akan roll sedikit shoulder. Bawa ke depan. Naik ke atas. Ke belakang. Naik ke atas. Lalu biarkan turun secara natural. Roll ke depan. Ke atas. Ke belakang. Dan biarkan turun secara natural. Dua kali lagi. Sekarang, kita ganti arah. Dari ke belakang. Atas. Depan. Dan biarkan turun secara natural. Roll pundak kalian. Dan rasakan skapula atau tulang belikat kalian juga bergerak. Dua kali lagi. Periksa sitting bone kalian. Pastikan kalian duduk di atas sitting bone. Duduk tegak ke atas. Abdominal seaktif. Buka tangan ke T position. Rasakan seperti pundak kalian turun menjauh dari telinga. Bayangkan tangan kalian seperti menekan sesuatu. Untuk membantu kalian duduk lebih tinggi. Naik ke atas. Kita akan melakukan arm circle. Ke depan. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Satu kali lagi. Kembali ke tengah. Sekarang kita balik. Kita akan circle ke belakang. Inhale. Exhale. Satu kali lagi. Kembali ke tengah. Bawa turun ke bawah. Sekarang saya akan duduk menghadap ke belakang. Posisi tangannya. Seperti ini. Sikunya 90 derajat. Kira-kira telapak tangan kalian berhadapan dengan dahi. Coba turunkan pundak kalian supaya menjauh dari telinga. Biarkan turun secara natural. Relax. Jangan ditarik atau dipaksa. Oke. Sekarang saya akan duduk menghadap ke belakang. Kita akan melakukan sedikit gerakan untuk rhomboid. Tangan di depan. Sikus 90 derajat. Buka ke samping. Bayangkan shoulder blade atau tulang belikat kalian. Sekarang saling menjauh satu sama lain. Dan sekarang kita akan bawa kedua shoulder blade mendekat ke tengah. Usahakan pundaknya tidak naik. Jauhkan lagi. Lalu tutup ke depan. Buka ke samping. Bawa ke tengah. Jauhkan lagi. Lalu tutup ke depan. Buka ke samping. Usahakan pundak tidak naik seperti ini. Pundak tetap menjauh dari telinga. Tetap turun. Rasakan seperti pundak atau tangan kalian duduk di atas armpit atau ketiak. Dekatkan shoulder blades. Lalu jauhkan lagi. Dan tutup ke tengah. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Terasa shoulder blades kalian mengembang ke kanan dan ke kiri. Masukkan ke tengah. Masukkan ke tengah. Jauhkan lagi. Dan tutup ke depan. Sekarang tangan lurus di depan. Telapak tangannya menghadap ke lantai. Rasakan seperti kalian sedang menarik resistance band. Tekuk siku kalian sampai 90 derajat. Rotasi dari siku. Kembali ke lurus lagi. Rasakan seperti kalian bayangkan sedang menarik resistance band. Tetap pertahankan elbow atau siku di 90 derajat. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Oke. Sekarang duduk menyamping. Kedua kaki lurus. Buka kedua kaki selebar matras. Kakinya flex seperti ini. Duduk setegak mungkin. Aktifkan abdominus dari lower belly, mid belly, sampai ke ribcage, sampai ke upper belly. Rasakan seperti kalian duduk tinggi ke arah langit-langit. Sitting bone ada di atas matras. Kita akan melakukan sedikit variasi dari spine stretch. Tarik nafas, inhale. Exhale. Mulai dengan flexion dari leher. Lalu upper back. Mid back. Lower back. Bawa sedikit badan kalian ke depan. Inhale di sini. And exhale. Seperti gerakan roll up. Sampai ke chest lift. Jangan turunkan dadanya. Tangan di samping telinga. Bawa ke depan lagi. Kembali ke posisi spine stretch. Lalu sekarang kita akan duduk tegak lagi. Susun satu persatu dari paling bawah. Dari lower back. Mid back. Upper back. Lalu leher. Kembali ke posisi tegak. Inhale. And exhale. Mulai dari atas leher. Upper back. Mid back. Lower back. Abdominal sekalian sangat aktif. Bayangkan seperti sedang memeluk bola kecil di depan. Tangan di samping telinga. Tangan di samping telinga. Inhale. Lalu exhale. Kembali ke posisi tegak. Satu persatu dari paling bawah dan terakhir leher. And exhale. Tekan hamstring ke arah matras supaya hamstringnya aktif. Kita lakukan dua kali lagi. Satu kali terakhir. Berikan sedikit tenaga ke tangan kalian. Bayangkan seperti kalian sedang memegang bola yang kalian tekan sedikit di antara kedua telapak tangan. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Tetap undak turun. Tangan di samping telinga. Lurus lagi ke depan. Sekarang letakkan tangan sedikit di belakang pundak. Jari-jari. Jari-jarinya menghadap keluar. Tekuk kakinya. Jarak antara kaki kira-kira sebesar kepalan tangan. Tentang. Proud chest. Tentang. Rasakan kalian masih duduk di atas sitting bone. Lalu pakai hamstring. Pakai glutes. Dorong hips ke arah langit-langit Turun Rasakan kedua telapak kaki kalian Kanan dan kiri Sama-sama menekan ke matras Dengan tenaga yang sama Inhale, exhale Tiga kali lagi Rasakan telapak tangan kalian di matras Rasakan bahwa kedua telapak tangan Juga menekan dengan kekuatan yang sama di atas matras Tiga kali lagi Sekarang Kita dorong hips naik ke atas Tahan di sini Jatuhkan hips yang sebelah kiri Usahakan lutut kalian tetap paralel Ganti yang kanan Satu kali lagi setiap sisi Oke Now Jari-jari tangan menghadap ke depan Ke arah tumit kalian Tarik masuk tailbone Perut kalian Abdominal kalian harus sangat engage Bayangkan seperti kalian akan roll back down Ke arah chest lift Tahan di siku kalian Dadanya dibuka Tailbone masuk Bayangkan seperti lower back kalian Turun ke arah matras Perlahan-lahan dekatkan kaki Angkat kedua kaki Kita akan melakukan double leg tap Jangan lepaskan tailbone Jangan lepaskan abdominal sekalian Empat kali lagi Dua kali lagi Turunkan kedua kaki Tailbone tetap masuk Perlahan-lahan Kembali ke posisi duduk Duduk menyamping Sekarang kita akan melakukan side bend Dan twist Kaki kanan saya ada di posisi atas Tangan Telapak tangan saya Posisinya diakonal Dari bahu Dan sedikit lebih jauh dari bahu Inhale Ke side plank Lihat ke telapak tangan yang di bawah Aktifkan abdominals Oblix Side bend Dan twist Dua kali lagi Satu kali terakhir Kita ganti sisi Kalau tangan kalian terasa Agak slippery Atau licin di atas mat Kalian boleh tahan pakai handuk Kita lakukan sisi kanan Ke side plank Dua kali lagi Dua kali lagi Saya akan betulkan posisi sedikit Karena tangannya agak licin Satu kali terakhir Oke Sekarang Kita ke all four position Kita akan melakukan beberapa push up Di set up yang berbeda Di set up yang berbeda All four position And get up abdominals Rasakan 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 pundak kalian menjauh dari telinga Sekarang Tetap Lutut tetap di bawah Kisar sedikit tangan kalian Kira-kira satu telapak tangan ke depan Lalu Bawa dadanya Mendekat ke Telapak tangan kalian Tetap Tekan Engkau di atas matras Tarik masuk tailbone Lima kali Tekuk elbow ke belakang Kembalikan tangan kalian ke Posisi semula Kita kembali ke posisi All four Oke Saya akan maju sedikit Now Kita akan push up di posisi plank Aktifkan abdominals Oblix Let's Rasakan seperti spine kalian tetap panjang Jangan jatuhkan leher seperti ini Satu kaki ke plank Bayangkan seperti kalian jinjit Kalian boleh adjust tangan kalian sedikit ke depan Lima kali Satu kaki masuk Satu kaki lagi masuk Stay di all four Sekarang Kita akan melakukan up stretch one Lalu Sedikit push up lagi di posisi up stretch one Oke Kita buka ke plank Dorong ke posisi up stretch one Kaki kalian jinjit Hipsnya tetap tinggi Pundaknya tetap jauh dari telinga Kembali ke plank Kembali ke posisi all four Sekarang Di posisi all four Tangan kanan lebih menekan ke matras Bawa tangan kiri ke belakang Durungkan tangan kiri Aktifkan oblik Tangan kanan Bergantian Tetap jauhkan pundak kalian dari telinga Satu kali lagi setiap sisi Sekarang Kita akan kembali ke posisi plank Ke posisi up stretch one Jinjit Dan Terlahan-lahan Jalankan tangan kalian ke arah kaki Dan Engage abdominals Dan Roll up Oke Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah Kenapa Tuhan Tuhan Terima kasih sudah bergabung olan Kami Seb jarak modo Untuk Oklahoma Engage Fort jesteśmy Terima kasih.